Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi teman-teman Nah di kesempatan kali ini Kembali lagi saya update untuk AP Edition ya Dimana update disini Besar-besaran teman-teman Terutama untuk base OpenWRT nya Saya upgrade ya Dari versi 2102.1 Ke 2102.3 teman-teman Jadi mau tidak mau Terpaksa saya harus press build ya Dari awal sampai selesai Namun Urutannya masih tetap mengikut ke Sebelumnya teman-teman Yaitu rep 18 dan sekarang rep 19 Nah apa saja yang terupdate disini Lumayan banyak sih teman-teman Pertama-tama di shadow shock R plus nya itu Sudah menggunakan X-ray fiturai yang versi 507 teman-teman Jadi sebenarnya untuk mengecek versi fiturai bisa dengan cara Seperti ini ya teman-teman Nah disini bisa kita lihat fiturai nya versi 507 Sama seperti yang saya tulis disini Kemudian X-ray nya Sama Oh X-ray nya sorry X-ray nya versi 158 Namun X-ray nya juga yang terbaru ya teman-teman Jadi seperti itu X-ray 158 Kemudian disini Sama seperti biasa mendukung shadow shock R Shadow shock new version Trojan all Maksudnya Trojan all ya termasuk Trojan biasa Kemudian Trojan WS Trojan GRPC Seperti itu ya teman-teman Sama dengan Piles ya Piles juga support Piles WS Piles TLS Piles GRPC Seperti itu Begitu pula dengan P-Mase nya teman-teman Dan juga ada Naiproxy Kemudian Hysteria Bisa kita lihat disini shadow shock R plus nya ya teman-teman Nah disini Saya imponen juga Bahwa Di shadow shock R plus ini Sudah support dengan Enkripsi 2022 black 3 Black 3 ya teman-teman Jadi seperti ini Semua sudah support dengan Enkripsi terbaru ya Bisa kita lihat disini Kita masuk ke server node Kemudian add Dan kemudian kita pilih Disini kita pilih shadow shock R ya Shadow shock apa Shadow shock R ya teman-teman Nah disini Di shadow shock teman-teman Bisa dilihat disini Ada pilihan 2022 black 3 Itu support ya disini Kemudian Sudah tidak menggunakan PDNSD ya disini Tergantikan oleh DNS to TCP teman-teman Jadi Sudah tidak pakai PDNSD ALT ya Seperti itu Jadi supportnya juga Sama semua Yang saya tulis disini Teman-teman Kemudian Selanjutnya adalah Di Passwall ya Nah di Passwall juga Demikian teman-teman Masih sama Karena ini menggunakan Komponen yang sama ya Yaitu Piturei dan X-raynya masih sama Akan tetapi disini Sudah ada Pengelompokan Shadow shock nya Teman-teman Ada Libep Ada Ras dan Shadow shock R Libep Seperti itu Jadi bisa kita Lihat di Note list Kemudian kita Add Nah disini Sudah ada Yang terpisah Teman-teman Shadow shock R Libep Shadow shock R Ras dan Shadow shock Libep Seperti itu Teman-teman Dan Seperti biasanya Ada piturei X-ray Kemudian Piturei ini juga Masih terbagi ya Masih bisa menggunakan Semua Protokol Sama dengan X-ray yang disini Akan tetapi Biasanya X-ray itu Identik dengan X-TLS Teman-teman Seperti itu ya Dan disini juga Ada pengelompokan Di bagian Trojan nya Karena Disini dibagi ya Trojan plus Jika Trojan plus itu Kalau gak salah Yang WS ya Teman-teman Sedangkan Trojan go Itu yang G-RPC Seperti itu sih Semua work Saya sudah coba Semuanya Teman-teman Jadi Mulai dari Apa namanya Shadow shock R plus nya Sudah saya coba Semua protokol Kemudian Apa Paswal juga Saya sudah coba Semuanya Lancar Teman-teman Bisa dilihat Barangkali Jika nanti Dicoba sendiri ya Teman-teman Nah Kemudian Disini Di app update Bisa terlihat Langsung ya Disini P2ray version nya Dan X-ray version nya 158 Teman-teman Trojan go 10.6 Dan yang lain Dan yang lain Teman-teman Seperti itu ya Nah Selanjutnya Sama ya Di paswal juga Sudah support Dengan Enkripsi terbaru ini Teman-teman Bisa dilihat Di Note list Di note list nya Itu misalnya Disini ya Disini Di Shadow shock Ya Shadow shock Yang biasa ya Teman-teman Eh bukan P2ray Kemudian Shadow shock Kemudian Eh bukan Shadow shock P2ray X-ray ya Kali ya Nah disini Nah disini teman-teman Di Di X-ray Itu sudah Mendukung 2022 Black 3 Jadi Tidak semua ya Tidak Bukan berarti Sudah Menggunakan P2ray Sudah bisa support Dengan Enkripsi tersebut Ternyata Tidak Teman-teman Jadi disini X-ray nya Yang support Dengan Eh 2022 Black Ini Nah baik Teman-teman Di bagian Selanjutnya Adalah X-derem Nah disini X-derem nya Saya menggunakan P2ray Tersendiri ya Jadi Sebenarnya Di dalam P2ray ini Ada 2 P2ray Teman-teman Bisa lah Dengan Berbagai macam Cara sehingga Bisa Maka X-derem ini Menggunakan P2ray Versi 4.45.2 Teman-teman Karena Jika menggunakan Versi 5.07 Itu tidak support Terutama P-mesh nya Karena hanya P-mesh yang Menggunakan P2ray Teman-teman Sedangkan Trojan Yang menggunakan Trojan Sedosok Yang menggunakan Open SSH Open VPN SSH Nah kemudian Disini Bisa dilihat Untuk X-derem Dan Libert Itu bisa dilihat Video sebelumnya Teman-teman Saya sudah pernah Share Videonya Pada saat Testing Semua protokol Lancar Aman Dan P-mesh juga Sudah lancar Di bagian S-derem Teman-teman Jadi seperti itu Bisa dilihat Disini S-derem Teman-teman Seperti ini Jadi Semua sudah Normal Karena Menggunakan P2ray Khusus Yang masih Support Dengan X-derem Ini Teman-teman Kalau Untuk P2ray X-derem Ini Bisa dilihat Dengan Cara Ketik P2ray X Setambahkan X Untuk Memisahkan P2ray Untuk Yang 507 Dengan P2ray Versi 4 Ini Teman-teman Jadi Bisa dilihat Dengan Cara Ini Ketikan Versi Nah Disini Bisa terlihat Menggunakan P2ray 4.45.2 Seperti itu Ya Teman-teman Jadi Itulah Sebabnya Sehingga Bisa Berjalan Dengan Lancar PMS Di Sini Meskipun P2ray Bawaan Maksudnya P2ray Untuk Open Class Paswal Dan SSR Plus Terganti Jadi Tidak Ada Masalah Lagi Teman-teman Dan Ini Sudah Tidak Akan Terupdate Lagi Untuk P2ray Yang Digunakan Oleh X-derem Jadi Seperti itu Ya Nah Baik Selanjutnya Di bagian Apa Namanya Selanjutnya Di bagian Libernet Ya Teman-teman Di Libernet Saya Tidak Update Apa-apa Sebenarnya Saya Hanya Uji Coba Semua Protokol Ternyata Lancar Di Saya Teman-teman Entah Kenapa Di Teman-teman Lain Itu Banyak Yang Tidak Bisa Muncul Warna IP Dan Sebagainya Namun Disini Lancar Ya Tidak Ada Masalah Seperti Itu Ya Teman-teman Kemudian Untuk Open Clash Tidak Ada Perubahan Masih Versi 0.45.33 Beta Ya Teman-teman Nah Selanjutnya Di bagian Fituraya Disini Fiturayanya Saya Hapus Teman-teman Jadi Fiturayanya Kemungkinan Akan Di Install Kembali Jika Sudah Support Dengan Gear PC Karena Memang Fituraya Ini Terlalu Minim Support Ya Teman-teman Disamping Itu Juga Trojannya Tidak Support Alloin Secur Teman-teman Seperti Itulah Jadi Saya Pikir Mending Dihapus Saja Dulu Nantilah Kalau Memang Sudah Ada Update Kemudian Update Tanya Juga Lumayan Bagus Barulah Kita Input Lagi Ke Pirmware RRSTB Nah Untuk Untuk Lain Untuk Bagian Tool Untuk Yang Lain Seperti Biasa Ada Net Monitor Disini Dan Juga Saya Tetap Sertakan Meskipun Tampilan Net Monitor Yang Di Pirmware Yang Saya Share Nanti Tidak Seperti Ini Karena Ini Adalah Settingan Maksudnya Susunannya Karena Ini Memang Saya Khususkan Untuk Settingan Yang Saya Gunakan Jadi Disini Ada Untuk AP Indoor Dan Disini Ada Untuk AP Outdoor Jadi Nanti Ketahuan Yang Jika Ada Penggunaan Resource Tinggi Kita Bisa Lihat Langsung Pantau Yang Mana Penggunaan Gede Seperti Itu Nah Kemudian Disini Ini Tetap Wajib Diikutkan Karena Misalkan Seperti Contohnya Yang Paling Penting Misalkan Mau Ini Teman Teman Mau Melihat Isi Dari Konfigurasi Pimes Atau Mau Merubahnya Host Jadi Apa Namanya Sni Jadi Host Seperti Itu Bisa Langsung Dirubah Dengan Menggunakan Base 64D Kode Ini Teman Teman Nah Terus Selanjutnya Di Bagian File Explorer Juga Sudah Aman Meskipun Tidak Tidak Online Atau Dalam Arti Kata Instalasi Baru Belum Pernah Online Ini Sudah Langsung Ngelod Semua Komponen Komponen Teman Teman Jadi Tidak Seperti Sebelumnya Dimana Icon Tidak Muncul Kalau Belum Online Jadi Seperti Itu Kemudian Selanjutnya Di Bagian Apalagi Amlogic Service Ini Sudah Menggunakan Versi Yang Terbaru Ya Teman Teman Versi 3 1 1 4 Nah Dimana Versi Ini Sebenarnya Tidak Support Dengan Yang Masih Menggunakan Plippy Akan Tetapi Setelah Saya Rubah Sedikit Teman Teman Sekarang Sudah Bisa Ya Jadi Misalkan Teman Teman Punya Kernel Plippy Ingin Dimasukkan Disini Karena Kebetulan Saat Ini Saya Menggunakan Kernel Off Hub Jadi Jika Punya Kernel Plippy Yang Ingin Dimasukkan Disini Itu Sudah Bisa Teman Teman Di Versi Ini Versi Rere STB Ap Disini Nah Selanjutnya Di Bagian Modem Yang Berubah Hanya Disini Teman Teman Yang Biasanya Menggunakan Modem Info Sekarang Menggunakan Signal Overview Jadi Lebih Apa Namanya Lebih Lengkap Bisa Dilihat Langsung Seperti Ini Nah Selanjutnya Di Bagian Sini Sama Dengan Yang Biasanya Ini Hanya Susenan Menunya Tadi Teman Teman Adblock Juga Masih Tetap Saya Ikutkan Zero Tier Dan Terminal Seperti Limiter Limiter Itu Terserah Teman Teman Dainstall Sendiri Sudah Ada Tutor Kemudian Disini Tidak Ada Laki Sudah Seperti Itu Teman Teman Interpesi Biasa Sama Seperti Sebelumnya Ada X Derem Toon Kemudian Liber Net Di Toon 1 Baik Teman Teman Saya Rasa Itu Saja Dulu Ya Yang Perlu Saya Jelaskan Disini Mudah Mudahan Di Update Kali Ini Bisa Lebih Lancar Lagi Dari Sebelumnya Baik Terima 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 Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima